Ketua tim kampanye daerah Sumatera Barat, Rahmat Saleh menyatakan berdasarkan hasil survei, suara Anies Baswedan di Sumatera Barat sudah mencapai 60,1% dan yakin akan menggeser suara Prabowo Subianto yang selama ini mendominasi wilayah Sumatera Barat. Satu ada yang meris survei bahwa Pak Anies itu dibawah Pak Prabowo di Sumatera Barat dengan komposisi yang jauh gitu ya. Padahal kita sekarang baru survei dan itu sebaliknya. Nanti akan dirilis oleh SBLF, kita itu sekarang Alhamdulillah di pertengahan Januari kemarin kita posisi Pak Anies itu sudah 60,1% sementara Pak Prabowo masih 32, sekian. Masyarakat Sumatera Barat ini rasional. Alhamdulillah strategi-rategi kampanye yang dilakukan Pak Anies melakukan desa Anies, kemudian memberikan narasi-narasi perubahan itu mengena banget sama Sumatera Barat gitu. Insya Allah itu bisa bertahan sampai akhir pemilihan. Kita optimis akan terkawal suara yang kita targetkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.